Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum mendakwa Minton Bangun dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak sedana korupsi. Alumni ITB ini dinilai telah memperkaya orang lain atau korporasi yang merugikan negara 9,4 miliar rupiah. Namun penerapan pasal ini dinilai kurang tepat, mengingat keterangan 17 kaksi belum bisa mengungkap keterlibatan Minton Bangun dalam kasus korupsi proyek pembangunan kekebatan penamaran 2. Jika ada pembayaran, jadi apa yang sudah ditegang kontraktor itu saya hitung volumenya, baru juta acara itulah yang dijadikan modal untuk kontraktor menarik ke PU. Idealnya memang kembali bahwa siapa yang melakukan perbuatan dolar hukum, merugikan kewangan negara, dan dia menikmati hasil. Tetapi kan di dalam kategori hari ini, orang yang tidak menikmati hasil, orang lain menikmati hasil. Tapi karena tanggung jawabnya, nah ini agak-agak sebetulnya adalah terkait dengan pertanggung jawaban yang berkibat administrasi. Tim Liputan MNC Media melaporkan.